Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini di petik terbiasuara.tv Polis terima laporan ahli politik diperasugut berhubung penyebaran gambar dan video peribadi. Polis mengesahkan menerima laporan polis berhubung seorang ahli politik mendakwa diperasugut oleh seorang individu yang dipercayai ada kaitan dengan penyebaran video dan gambar peribadinya menerusi media sosial pada 29 Mei lepas. Kota Polis Daerah Nilai, Sab Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, Sesetan awal mendapati ahli politik itu diugut melalui panggilan telepon supaya mendipositkan sejumlah uang ke dalam akaun bank individu berkenaan. Kegagalan pengadu mendipositkan uang tersebut menyebabkan individu itu menyebarkan video dan gambar pengadu dalam media sosial katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Katanya, kes disiasat menurut Seksen 384 kanun keseksaan kerana melakukan pemerasan dan polis sedang menjejaki suspek yang dipercayai mewujudkan akaun media sosial palsu yang kemudian dipadamkan bagi menyebarkan video dan gambar mangsa. Semalam, media melaporkan naib ketua UMNO bahagian seremban Mazlan Ma'ruf sebagai meminta lembaga disiplin dan majelis tertinggi parti itu menghabit tindakan terhadap seorang pemipin UMNO bahagian susulan tularnya video aksi tidak senono yang dipercayai membabitkan ahli politik berkenaan. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye. sub indo by broth3rmax